Halo, bersama-sama lagi dengan saya, Abengi Pusat Tutorial, SimplotisAsusStudio.org Saya pernah menjanjikan ke Anda untuk mengenalkan perangkat hardware komputer Dan di sini, saya mencari komponen yang besar Komputer saya tidak ada CPU-nya Dan pasti Anda senang karena komputer saya rusak Nanti saya juga akan memberikan sharing tentang hardware Oke, di sini, di bagian sini, jika Anda lihat Di tengah, di situ ada ruang kosong Dan di situ adalah prosesor, tempatnya prosesor Di situ ada kancing Jadi Anda membuka kancing untuk membuka prosesor Seperti itu Dan sebelahnya prosesor, itu ada slot untuk memori Di situ ada 4 slot memori Lalu di bawah sini Di sini ada yang namanya VGA Slot VGA Di sini Lalu ada 3 Di bawahnya, putih-putih Itu bisa diisikan Sontat Bisa diisikan dengan IEE atau banyak hal Untuk kepentingan Anda Intinya seperti itu Lalu Ada perangkat lagi yang namanya harddisk di sini Oke Di sini ada harddisk atau Nah, di sini saya mempunyai harddisk Ini juga harddisk Oke, seperti ini Ini adalah harddisk Oke, berarti Di sini Kita mempunyai harddisk komponennya semacam ini Di dalam CPU Dan di situ ada power supply Di mana semua energi itu berasal dari sini Semua aliran listrik itu berasal dari power supply Power supply ini Dan di atas sendiri Di situ ada CD room Jika Anda lihat di area depan Di situ ada tombol Untuk membuka Lalu di sini Lalu di sini Saya agak lupa Jadi untuk menginstall dari Kabel Di situ ada Lampu Ada banyak hal Dan sebenarnya di PCB-nya Di rangkaiannya Itu sudah dituliskan Cuma kadang Kita akan lupa untuk Meletakkan beberapa kabel yang diinginkan Dan silakan Mempelajari lanjutannya Ke panduan-panduan Yang lain Dan di sini Saya sudah Membongkar beberapa komponen Dan Saya mempunyai kipas Dan pendingin Ini adalah kipas dan pendingin Untuk prosesor Anda bisa Membongkarnya semacam ini Lalu Membersihkan Atau Lakukan apa yang perlu dilakukan Jika kotor Anda akan Perlu membersihkan Dan setelah Dibersihkan Silakan dipasang lagi Karena kalau tidak dipasang Prosesor kita akan Panas Kalau tidak ada pendingin Dan Secara Instalasi Di situ ada kabel Dari Power supply Dan dia bisa Masuk Sesuai dengan Tempatnya Dan di sini Kita tidak Tidak perlu menghapal Karena Semua Tempat itu Berbeda Dan Di sini Nanti ada CPU Fun Berarti kalau ada Fun dari Pendingin Prosesor Itu nanti dikasihkan Di sini CPU Fun Lalu ada Power Fun Dan banyak lagi Di situ ada Sistem Sistem Fun Seperti itu Dan Oke Sebenarnya sudah Siap semua Di sini Dan saya akan Memasang Baterai Dan juga Memasang Prosesor Nanti Video Saya lanjutkan Lagi Mungkin di lain waktu Saya akan mencoba Untuk Mengunjukkan Bagaimana Kita Memasang Semua Komponen Hapware Di Sebuah CPU Lagi seperti itu Dan Lagi Sementara Seperti ini Saya lanjutkan Untuk Memasang Fun Prosesor Oke Saya sudah Memasang Prosesor Dan CPU Kita Siap Di Hidupkan Dan Di sini Saya membutuhkan Yang namanya Memori 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 itu Berada di Sebelah Sini Dekatnya Prosesor Dan Memori Itu Seperti Sepintar Saya akan Memorinya Ini Dimana Oke Sepertinya Ini Memorinya Masih Memakai DDR2 Dan Ini adalah Memori Dari Dari CPU Saya Dan Disitu Akan Saya letakkan Di slot Sebelah Kanannya Dari Prosesor Lalu Disini Nanti Akan Saya Tempatkan Baterai Seperti itu Dan Kita akan Coba Nanti Setelah Kita pasang Apakah bisa Salah Atau tidak Oke Seperti itu Dan Oke Saya lanjutkan Untuk memasang Memori Dan Baterai Oke Saya sudah Memasang Semua Perangkat Disitu Ada BGA Dan Saya sudah Memasangnya BGA Lalu Disitu Ada Baterai Sudah Saya pasang Juga Memori Sudah Ada Dan Table Saya rasa Sudah Pasuk Semua Oke Saya rasa Siap Untuk Cepurkan Listrik Dan Oke Mungkin Saya akan Coba Sekarang Tidak Berdoa Semoga Bisa Saya Menakai UPS Dan Power Pelatang Dan Jika Benar Dia Akan Nyalai Dan Seperti itu Saya Mempunyai CPU Yang Ada Tarikan Semacam Ini Berputar Banyak 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 Tidak Mempunyai Tampilan Di Layar Oke Seperti Itu Dan Saya akan Mengecek Lagi Apa yang Kira-kira Tidak Bisa Aktif Disini Oke Saya Matikan Lagi Dan Oke Mungkin Sekian Tutorial Kita Akan Lanjutkan Tutorial Tutorial Lain Sampai Jumpa Selamat